Halo Halo teman lagi di video saya di video ini saya akan mereview Nikon otomatik level 360 derajat AX2S Oke nanti akan dibawakan teman saya bernama Fadil tidak berlama-lama lagi kita simak saja video ini guys Halo sobat youtuber selamat sore hari ini kita akan melakukan tutorial terkait penggunaan alat auto level kebetulan sore hari ini kita akan menggunakan auto level merek Nikon Nikon AX2S otomatik out level 360 derajat atau orang lain pressure pada umumnya menyebut ini water fast Nah sekarang kita mengenal dulu apa saja item-itemnya yang pertama ini adalah tripod tripod ini fungsinya sebagai penopang alat kita agar dia tidak goyang cara menguatkan adalah di sini ada pengaturan untuk ketinggiannya jadi kita bisa mengatur sesuai dengan ketinggian kita ini yang pertama tripod kemudian di sini ada pijakan agar alatnya tidak goyang ditancapkan ke dalam tanah seperti ini jadi agar alat ini bisa stabil dan baik nggak goyang ketiga sisinya harus kita yang lainnya dengan kuat selanjutnya ini adalah leveling stop atau biasa kita kenal dengan istilah papan skala ataupun penggaris berdiri ataupun hal yang lainnya yang biasa kita gunakan untuk mengukur sesuatu nah uniknya adalah di sini hanya ada angka 12 13 dan disertai dengan simbol balok-balok seperti ini sebenarnya ini ada maknanya jadi misalkan dia berada di angka di sini angka 10 dia artinya adalah 1 meter atau 100 cm dan setiap kenaikan 1 balok seperti ini kita hitung 1 cm karena di sini ada 5 1 2 3 4 5 artinya setiap kenaikan 1 balok ini bermakna 2 cm atau secara spesifik kita bisa bilang ketika dia berada di sini yaitu 101 cm ketika berada di atas balok ini 102 cm ketika berada di sini 104 cm dan seterusnya nah pertanyaannya bagaimana kalau misalkan dia menunjukkan angka di tengah balok artinya kita membaca sebagai 0,5 cm jadi semisal kita menembak sesuatu pada saat kita tembak itu di angka menunjukkan garisnya di sini ini menandakan adalah 132,34,35,36,5 cm ini yang pertama kemudian ada item tambahan di alat leveling staff ini ini adalah water pass di tengahnya ada gelombung air kita tanamkan di sini sebagai fungsi untuk menunjukkan bahwa alat kita ini berada di posisi yang setimbang tidak miring dan tidak goyang berdasarkan tempat pijakannya cara memasukkannya adalah dengan cara menekan tombol yang ini ini adalah tombol untuk bisa menurunkan alat dan ketika kita menaikkan alatnya kita harus sampai mendengar suara bunyi suara bunyi crack artinya apa? alat kita sudah siap digunakan ini item dan item selanjutnya adalah ini item utama di alat kita hati-hati karena ini barang yang cukup mahal harganya mungkin setara dengan iPhone Pro lah, iPhone 11 Pro lah nah ini adalah bagian-bagiannya di sini ada water passnya juga jadi ketika kita setting alat kita harus memastikan gelombung ini berada tepat di tengah kemudian ini adalah lensa untuk menunjukkan apakah item yang lingkaran ini sudah berada di tengah atau tidak di sini adalah ada pengaturan naik turunnya lensa yang kita sedang incar kemudian item yang ini, roda gigi ini ini berfungsi untuk menggeser kamera ini kiri ke kanan dengan skala yang lebih kecil dan yang terakhir adalah ketika kita melihat dari alat ini kita akan melihat tiga garis ada yang di tengah sebagai utama jadi dia akan berbentuk seperti huruf tambah X dan Y di atasnya adalah batas atas dan di bawahnya adalah batas bawah nah apa kegunaannya? ketika kita melihat suatu nilai di papan skala misal yang di tengah ini menunjukkan angka pas di angka 130 nah kemudian batas atasnya dia menunjukkan di angka 132 dan kemudian di bawahnya dia menunjukkan 128 artinya apa? selisih antara batas atas dengan batas bawah menunjukkan jarak antara tempat alat yang kita gunakan dengan alat leveling staff atau untuk mengukur seberapa jauh leveling staff ini kita pajang berdasarkan titik poin alat yang kita pasang itu sekian nah untuk lebih lanjutnya mari kita pasang bersama-sama sekarang pertanyaan seberapa tinggi kah alat dasar tripod ini kita harus gunakan? aturan bakunya adalah berdasarkan jarak pandangan kita itu aturan yang bagusnya kenapa? agar tujuannya adalah ketika kita meneropong atau melakukan penembakan kita tidak terlalu bungkuk ataupun terlalu tegak jadi sesuai dengan postur tubuh masing-masing pemakai jika saya lebih nyaman dengan postur seperti ini karena dengan agak sedikit bungkuk tidak terlalu capek ini kita harus pinjak dulu oke jika kita merasa sudah cukup kita kunci semua nah ini adalah bagian yang bisa dibilang tantangan tersulit lah dalam melakukan setting alat ini kenapa? karena kita harus mengatur atau men-setting alat ini coba lihat ke sini kamera agar gelembung ini pas di tengah nah ini tingkat kesulitannya sebenarnya biasanya untuk pemula itu dia butuh waktu 30-1 jam biasanya untuk melakukan setting alat ini nah kali ini saya akan memberikan tips tertentu agar alat ini bisa kita setting dengan mudah nah sebelum itu kita harus pastikan di bawah tripod ini ada sebuah pengunci semacam cowok sama cewek lah harus dijadohkan gitu ini ada lubangnya ini adalah penguncinya kita harus pastikan agar alatnya tidak jatuh oke kita tips yang pertama di antara tiga kaki ini kita hanya boleh mengganggu maksimal dua artinya apa? harus ada satu yang menjadi patokan sekali ini saya akan menggunakan patokan ini jadi kaki tripod yang bagian sisi depan ini tidak boleh saya ganggu sama sekali yang boleh saya ganggu adalah kaki yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri nah target pertama ini adalah bagaimana caranya agar setidaknya coba perhatikan di sini kamera ini gelembungnya coba perhatikan kalau ketika kita naikkan kaki kanan dia akan ke bawah artinya apa? kita harus menurunkan kaki kanan ke bawah sampai sekitar segini nah kita kunci nah sekarang kita mainkan yang sebelah kiri nah itu sudah kita kuatkan lagi nah sekarang ketika gelembung ini sudah menyentuh lubang lingkaran yang hitam yang ada di tengah ini kita tinggal mainkan sisi kaki tiga yang ada di bawah alat nah coba perhatikan ini yang ini dengan sangat sensitif sedikit ketika kita memutar jauh dia akan menjauhi titik tengah nah ketika kita putar sedikit oke feeling lah perasaan oke ya kurang lebih dengan setting alat ini kita membutuhkan sekitar waktu kurang lebih 5 menit lah untuk pemula biasanya dia membutuhkan waktu sekitar 20 sampai bahkan 1 jam bisa ataupun bahkan sampai menyerah biasanya nah ini yang pertama selanjutnya kita harus menentukan yang mana yang kita mau bidik biasanya untuk beberapa tim surveyor dia pertama mengukur dulu berapa ketinggian antara titik yang dia menggunakan dengan ujung lengsa pertengahan lengsa lah kira-kira tujuannya untuk apa untuk mengetahui berapa perbedaan elevasi antara titik yang akan kita tuju dengan titik dasar kita nah sekarang semisal kita akan melakukan pembedikan antara titik awal dengan ketinggian di atas screw gate ini nah ini bisa dibantu gak pak? bisa dibantu gak? nah ini sudah terdiri nah mungkin dapat melakukan text video di ujung lengsa yang sudah kita bidik disana nanti terlihat angkanya itu berada di angka 124 nah tadi titik awal kita sekitar 120 artinya apa? perbedaan perbedaan elevasi antara titik awal kita dengan titik yang sekarang sebesar 4 cm lebih tinggi disini jadi semakin besar angka yang ditunjukkan disini itu menunjukkan perbedaan elevasi antara titik dasar dengan titik yang dituju itu lebih tinggi jadi misal disini tertuju 120 artinya disini lebih tinggi ketika kita taruh disini dia pasti akan menunjukkan di angka seratusan mau itu 110 atau bahkan 110 karena semakin tinggi di atas permukaan dengan titik alat yang kita tuju maka sekali yang kita tunjukkan adalah semakin rendah dan sebaliknya misal kita turunkan ke dalam parit ini parit yang ada airnya dia pasti akan menembak lurus di angka 180 atau 170 nilainya semakin besar artinya apa? perbedaan elevasi antara titik awal dengan titik yang kita tuju itu lebih tinggi alat kita dibanding yang kita tuju atau dalam artian minus jika di atas dia lebih kecil maka perbedaan elevasi antara alat kita dengan titik ini itu plus dan ketika kita turunkan di bawah parit yang lebih rendah nilainya besar di leveling staff sedangkan perbedaan elevasi antara titik awal kita dengan di 7 adalah negatif kurang lebih seperti itu Pak Mirza belum 3 2 1 oke baik teman-teman sekalian itulah mungkin tutorial sore hari ini yang bisa saya dapat sampaikan ya saya mau memberikan tips tambahan sebelum alat ini kita bongkar alangkah baiknya adalah kita membalikkan posisi gear bagian bawah ini ke posisi dasar tujuannya untuk memudahkan pelaku selanjutnya ketika memasang karena biasa terkadang orang itu akan mengalami kesulitan memasang ketika ini gearnya tidak rapat apakah rapat ke bawah ataupun rapat ke atas kita harus rapatkan terlebih dahulu ini sudah rapat yang depan belakang juga oke tinggal bagian belakang oke jangan lupa bawahnya kita lepas dulu dan langsung diamankan lensanya ini tips aja kita langsung tutup nah sampai sudah bunyi berarti sudah aman selanjutnya tripodnya kita lepaskan dulu pengunci kita lepaskan jangan lupa dikunci kembali agar dia tidak lepas nah ini yang paling penting jangan lupa dikunci menggunakan sabuknya oke aman dan yang terakhir leveling jangan lupa tombol ini di press ada tombolnya sampai dia aman oke itulah tutorial pada sore hari ini terima kasih atas perhatiannya semangat itu senyum terakhir itu bonusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati